Pedang Darah Bunga Iblis, Hiat Kiam Mohoa, Part 0 Pendahuluan Darah yang mengalir memanjang sudah mebeku seperti beratur ekor ular hitam yang mati kaku di bawah terik matahari Mayat-mayat dengan anggota tubuh yang tidak lengkap bergelimpangan di puncak H.O.U. Dao Hong, puncak kepala harimau, di gunung Tiam Cong San Kepala, tangan atau kaki berserakan di mana-mana mengeluarkan bau amis yang memualkan Satu jam yang lalu beberapa ratus gembong silat dari berbagai aliran atau golongan hitam dan putih telah melakukan suatu upacara penyembelian besar-besaran di puncak gunung ini Sekarang keadaan sudah tenang, namun bau darah dan keseraman masih meliputi bekas dalanggang jaga manusia ini Seorang wanita yang mengemban seorang anak kecil kira-kira berusia 3 tahun berjalan keluar sempoyongan dari balik batu gunung sana Walaupun rambutnya awut-awutan tubuhnya penuh luka dan berlepotan darah, bajunya koyak-koyak tak karuan Namun semua itu masih belum dapat menutupi wajahnya yang ayu molek dan tubuh yang langsing menggiurkan Di belakangnya muncul pula seorang laki-laki pertengahan umur berdagul panjang dan berwajah putih halus sambil berjalan Dia sedang merapikan celana dan bajunya Si wanita langsung mendekati sesosok mayat yang penuh luka-luka dan susah dikenal lagi Perlahan-lahan ia berlutut di samping mayat dan menggumam dengan suara igawan seperti orang bermimpi Aku tidak minta agar kau memaafkan aku, tapi kau harus mengerti Demi keturunan keluarga suma, demi darah dagingmu dan dendam kesumat ini Terpaksa aku berbuat demikian Aku, anak kecil di pelukannya mendadak menggigil gemetar dan mengejang Mulutnya yang kecil megap-megap, bibirnya gemetar tapi sedikit pun tidak mampu mengeluarkan suara Nak, apakah kau sangat menderita, ibumu ingin menggantikan kau Oh ibumu lah menderita segala kesengsaraan dalam dunia fana ini asalkan dapat menggantikan jiwamu nak Kau, kau jangan mati, demikian ratap si wanita Anak itu tetap membisu, kedua matanya terpejam, tubuhnya basah kuyuk oleh keringat Wajahnya penuh diliputi hawa hijau, bibirnya mulai membiru dan tubuhnya tak henti-hentinya berkelejatan Naga-naganya jiwa kecilnya tengah berontak dari renggutan lemaut Mendadak si wanita angkat kepala dan berseru kepada laki-laki pertengahan umur yang tengah berdiri Kira-kira dua tombak jauhnya, ku mohon padamu, tolonglah jiwa anakku ini Menolong dia sahut si lelaki pertengahan umur sambil menyeryangi Suara si wanita penuh mengandung permintaan dan harapkah sendiri pernah berjanji hendak menolong jiwanya Nabi pengantannya sudah putus, kalau aku menolong jiwanya dengan menggunakan kiu yang sin kang Tenaga murniku akan susut terlalu banyak, dalam jangka waktu lima tahun aku tidak dapat bergebrak dengan orang Padahal tahun depan tibalah waktunya mengadu kepandayan di puncak hoasan Aku tidak mau kehilangan kesempatan memegang simbol teragung sebagai tokoh silat nomor satu di dunia Wajah si wanita yang memang pucat kini semakin pucat keabu-abuan Dengan suara hampir menggila ia berseru tadi kau mengatakan mau menolong anakku Kau menginginkan tubuhku, aku sudah berikan padamu Oh, ku mohon padamu, tolonglah jiwanya, aku rela selama hidup ini melayani kau Akanku persembahkan segala milikku, termasuk jiwa ragaku Tidak bisa kau, kau tidak boleh begitu Tolonglah, tolonglah jiwanya, maaf Aku tidak dapat melulusi permintaanmu seketika kedua mati si wanita mendelik Sambil menuding laki-laki pertengahan umur itu dengan suara melengking menyeramkan ia memaki Loh T.J. Ugi, binatang kau, anjing, kau manusia hindadina Tubuhku sudah kau nodai tapi kau, sekilas wajah Loh T.J. Ugi berubah Tapi lantas pulih lagi seperti semula Katanya, Sanho Ali, aku tidak mungkin menolongnya Tapi aku cinta padamu Tutup mulut, binatang Sanho Ali, memang tidak salah aku telah merasakan kenikmatan tubuhmu Akan tetapi jikalau bukan karena aku Mungkin hari ini kamu sudah menemui aja lanjing Karena kau hendak melampiaskan nafsu ke binatanganmu Tujuan kau anjing hinajian ini Bukankah hendak mengangkangi hiat kiam Pedang darah, wajah si anak dari hijau telah berubah ungu gelap Berkelejutan semakin menjadi-jadi Rasa sakit yang sangat tengah menyiksa nyawa kecil yang sudah diambang pintu kematian itu Sanho Ali memeluk anaknya semakin kencang Kedua matanya yang redup kuyuh mengalirkan air darah dengan suara yang sangat memilukan Ia berkata, nak, ibumu tak dapat menolong kau Tapi aku dapat membuatmu tidak menderita terlalu lama Nak kau tidak akan menderita lagi selamanya Seret tangan Sanho Ali tahu-tahu sudah menghunus sebilah cundrik yang berkilauan Sambil menggertak gigi ia tusukkan cundrik itu ke ulu hati anaknya Namun cundrik itu hanya menusuk satu dim tangannya Sudah gemetaran hampir tak kuat lagi memegang cundrik itu Setelah berkelejutan dua kali lagi si anak kecil itu berhenti bergerak Anakku, kau tidurlah tenang menyusul ayahmu Dilepakannya jenasa anaknya di pinggir mayat yang penuh berlepotan darah itu Lalu ia berdiri, loh T.J.U.G., kau ingat pada suatu hari tentu cundrik ini akan menusuk ke dalam ulu hatimu Termasuk juga dada anak muridmu mendadak Sanho Ali mendungak dan tertawa panjang histeris Sekali berkelebat dengan cepat ia berlari turun gunung Dia sudah gila loh T.J.U.G. menggumam Dimana tangannya menyapu jenasa anak kecil itu terpental terbang masuk ke dalam jurang yang dalam di samping sana Lalu sekali melejit tubuhnya pun terbang menghilang dari pandangan mata Terima kasih telah menonton!